Terima kasih Sekilas info bagi kita semua. Ditbin Mas Polda Sumatera Utara, Kamis 26 Agustus 2021, melaksanakan monitoring dan asistensi PPKM Mikro dan Trecing di Kabupaten Samosir yang bertempat di Mapolres Samosir. Tim monitoring dan asistensi PPKM Mikro dan Trecing ini dipimpin Ditbin Mas Polda Sumut AKBP Budiman, SH. Kegiatan tersebut diikuti Kapolres Samosir AKBP Joshua Tampu Bolon SH, MH, PLT Kadis Kesehatan Subarta Sagala, Kadis Kominfo Rohani Bakara, Perwakilan Camat Pangururan, Babin Kamtik Mas dari seluruh Polsek, Babin Sa Desa Pardomuan I, Kepala Desa Pardomuan I, dan Staf Kelurahan Pintu Sona Pangururan. Kegiatan tersebut diawali, sambutan dari Bapak Kapolres Samosir, yang melaporkan perkembangan terkini penanganan COVID-19 di Kabupaten Samosir. Berikut petikan sambutan, dan laporan Kapolres Samosir Joshua Tampu Bolon, pada monitoring posko PPKM, dan kegiatan Trecing tersebut. Informasi ini disampaikan di Skominfo Kabupaten Samosir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati tim asistensi dari Polda, Bapak AKBP Budiman, Bapak Nade, Ibu Mataniari, kemudian yang wakil dari Tengkap, Ibu Kalis Perhubungan, Pak Belte Kadin Kesehatan, Pak Dam Ramil, Pusat Kajajaran, Camat Atalura, Babin Kampik Mas, serta seluruh undangan yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjangkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini kita masih dalam keadaan sehat, berkumpul dalam rangka pertemuan bersama tim asistensi. Selamat datang kepada tim di Kabupaten Samosir, Negeri Indah Kepingan Surga, dan Kabupaten Samosir ini juga menjadi salah satu destinasi wisata nasional dan kami juga saat ini sedang melaksanakan program-program pemerintah dan salah satunya adalah kaitan kecepatan vaksinasi yang dijalankan oleh pemerintah. Kami laporkan, mohon izin ketua tim bersama rombongan, bahwa untuk data yang ada pada kami pertemuan COVID-19 Kabupaten Samosir saat ini, yaitu untuk jumlah terkonfirmasi positif sebanyak 222 kasus, total sembuh 1.274 kasus, meninggal 46 kasus. Ini sampai tanggal 25 atau semalam. Kemudian, kami mempunyai satu rumah sakit umum, yaitu rumah sakit umum daerah Dr. Radjani Sinaga. Jumlah ruangannya ada 32, jumlah tempat tidur 124, jumlah pasien non-COVID-19 yang dirawat 23, jumlah tempat tidur yang tidak ditempati atau kosong 95, ruangan isolasi 12, pasien yang dirawat di ruang isolasi 6 orang, ketersediaan oksigen, tabung besar 62 tabung, tabung kecil 15 tabung, bor 20 persen atau 6 per 30. Benar ya, Ibu? Ada, Ibu? Biasanya enggak datang ya, Ibu? Dari rumah sakit umum ada? Enggak datang. Enggak diundang ya, Pak KBU? Mas, di rumah sakit umum enggak diundang. Udah ya? Tapi dari rumah sakit umum enggak diundang. Oke. Kemudian, target sasaran vaksinasi COVID-19 setiga COVID-19 Samoset sebanyak, 102.328 orang. Antara lain, tenaga kesehatan 698 orang, lansia 12.752, pendudukas publik 7.170, masyarakat umum 65.027, remaja 16.681. Jumlah masyarakat yang sudah divaksin sampai dengan hari Rabu 25 Agustus 2021 sebanyak 61.414 orang, dengan rincian tenaga kesehatan 720 orang, pelayan publik di-pengaruh 1.333 orang. Ini terdiri dari TNI, BORI, Kenjari, Lapas, ASN, rumah sakit umum, untuk pemasyarakat, pelayan publik, guru, pedagang, transportasi publik, pelaku pariwisata, pegang pemerintah, lansia, masyarakat rentang, masyarakat umum, remaja, kaum misi unitas, atau terlambat mental, dan ibu hamil. Jadi jumlah yang sudah tuntas divaksin dosis 1 dan dosis 2 sebanyak 25.346 orang. Jumlah yang belum divaksin dosis 2 sebanyak 36.068 orang. Ini terdiri dari kaum lansia, guru, pelayan publik, dan lain-lain. Jumlah total kebutuhan vaksin di wilayah Kabupaten Samusir sampai dengan semalam, Rabu, tanggal 25.21 adalah sebanyak 117.896 dosis. Dengan rincian, masyarakat yang belum divaksin, dosis pertama sebanyak 40.914. Dosis kedua sebanyak 76.982. Jumlah stop vaksin COVID-19 di wilayah Kabupaten Samusir sampai dengan semalam, yaitu yang pertama vaksin Sinovac sebanyak 2.512 vial. Dengan rincian di gudang farmasi 273 vial, puskesmas Buhit 583 vial, puskesmas Semar Mata 45 vial, puskesmas Emberita 108 vial, puskesmas Tutup Siadong 35 vial, puskesmas Lontu 64 vial, puskesmas Rombu Nihuta 254 vial, puskesmas Lipong 56 vial, puskesmas Harian 132 vial, puskesmas Bogang 194 vial, puskesmas Siraib 297 vial, puskesmas AstraZeneca sebanyak 34 vial. Dengan rincian di Bumbik 11 vial, Mogang 9 vial, Pondang 25 vial, Siraib 4 vial, Lipong 3 vial, Pondang 2 vial. Sedangkan untuk vaksin Moderna, ini vaksin yang baru, ada sebanyak 93 vial atau 1302 dosis disimpan di gudang informasi di Inkes Kabupaten Samosia. Jadi, setiap gudang penyimpanan ini, termasuk di puskesmas, saya sudah membuat strip pengamanan, mohon izin Pak. Jadi, ada pengamanan terbuka, ada pengamanan tertutup untuk sekaligus mengawasi apabila nanti habis, kemudian ini bisa kita laporkan kembali ke provinsi, apabila kepercepatannya. Ketersediaan alat prafik antigen di Inkes Kabupaten Samosia dan seluruh puskesmas Kabupaten Samosia yaitu di Inkes Kabupaten Samosia sebanyak 4860, puskesmas buhit 247, rongguniuta 60, simarmata 50, ambarita 107, tutup siadong 63, lutung 170, limbong 42, harian 63, mautang 91, si 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 kemudian kami juga mempunyai isoter atau tempat isoman terpadu yang dibuat di gedung BLK yang akan digunakan untuk pasien-pasien terpapak COVID saat ini untuk pasien yang disoter ada ya Pak? belum ada, kami lakukan belum ada, jadi isolasi matiri ada ya Pak? ya, ada Pak jadi yang disoter memang belum ada, tapi untuk yang isoman kita sudah ada dan untuk personil kami yang terpapak COVID pertama itu sebanyak 15, sekarang tinggal 2 personil yang saat ini sedang dilaksanakan isoman sendiri bahwa kegiatan percepatan vaksin ini kemarin ada bantuan 50 ribu ke Bankkap Kabupaten Samusir saat ini di masing-masing puskesmas sedang dilaksanakan kegiatan vaksin, termaksud juga kami Poles Samusir dari hari Senin tanggal 23 sampai tanggal 31 nanti membantu Bankkap dalam dari Dinkes untuk meraksanakan vaksinasi jadi kita lihat pagi ini juga masyarakat sangat antusias untuk meraksanakan vaksin dan kemudian juga tim vaksinator kami dibantu dari Dinkes ada dua orang jadi saat ini empat dan kemudian semalam saya bersama istri sudah mengumpulkan istri-istri polisi atau bayangkari yang mempunyai latar belakang penegak kesehatan dan perawat harapannya bahwa mereka nanti akan ikut membantu sebagai tim vaksinator sebagai tim administrasi sebagai tim yang kumpul tensi dan lain-lain puji Tuhan Alhamdulillah mereka sudah mau kemarin saya sudah kumpulkan di sini dan dalam waktu dekat harapan kami ketika nanti vaksin ini cepat bisa diberikan kepada masyarakat sehingga nanti Pemkap Kabupaten Samusir bisa meminta kembali ke provinsi untuk bisa kita memberikan vaksin kepada seluruh masyarakat Kabupaten harapannya adalah selain herd imuniti komunal untuk juga pemulihan ekonomi daerah karena sangat terasa saat ini di Pulau Samusir ini dengan vaksinasi yang sudah diberikan ini masyarakat yang latabene bertangi kemudian juga pedagang ya mereka-mereka ini adalah masyarakat yang selalu di lapangan contohnya seperti di Kabupaten Samusir di Pangurul ini setiap hari yang takut ada onan namanya Pak jadi onan ini interaksi antara manusia masyarakat sering ini terjadi sehingga kami dari tim Satgas COVID-19 dan personal TNI Polri Satpol PP melaksanakan operasi justisi dengan sasaran masyarakat-masyarakat atau pedagang yang tidak mengikuti prokes nah mungkin ini yang kami laporkan kepada tim mohon bimbingan dan arahan kiranya dengan pertemuan ini kita juga semua yang hadir di sini bisa bekerjasama karena kita tahu bahwasannya COVID-19 ini masih ada dan kita berharap dengan kedatangan tim ini memotivasi kita sehingga kita lebih giat lagi dalam percepatan vaksin sebelum saya akhiri saya memohon maaf kepada tim ataupun para udara kami di sini apabila ada penerimaan kami yang kurang baik ataupun pelayanan kami kiranya kita tetap sehat dalam lindungan Tuhan dan semua kegiatan kita ini di lindungi Tuhan sehingga Kabupaten Sermasur ini bisa mencapai target yang dialangkan oleh pemerintah yaitu untuk memberikan herd immunity komunal kepada Kabupaten Sermasur terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oras